Pemirsa Paskal Longsor yang terjadi di Dusun Bojong Kondang, Desa Cianjuang, Kejamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Pada Sabtu sore, tim Sargabungan masih terus berupaya mencari korban yang diduga masih tertimbun longsoran. Data terakhir menunjukkan 13 warga ditemukan tewas akibat peristiwa tersebut. Memasuki hari ketiga, petugas gabungan masih melakukan upaya pencarian di lokasi longsor Dusun Bojong Kondang, Desa Cianjuang, Kejamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Dari data terbaru yang dirilis pos Sargabungan sampai hari Minggu jam 17.30, 10 Januari 2021, tim gabungan berhasil menemukan 13 orang korban meninggal dunia di lokasi, 25 orang korban selamat, 3 diantaranya dievakuasi, tim Sar dan 21 menyelamatkan diri. Akibat peristiwa tersebut tidak hanya menelan korban warga sipil dan Ramil Cimanggung, Kapten Infantri Setio Pribadi dan Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sumedang, Yedi, menjadi korban. Keduanya tewas saat menjalankan tugas evakuasi korban longsor pertama di lokasi tersebut. Hingga Senin 11 Januari 2021, tim Sar dibantu petugas gabungan masih terus mencari korban yang dinyatakan hilang, serta mengumpulkan data-data orang hilang akibat longsor yang terjadi di Dusun Bojong Kondang, Desa Cianjuang, Kejamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat tersebut. Malam ini kita mendapatkan 14, ya total semuanya 14, 3 yang selamat dan sisanya 11 meninggal dunia. Semuanya dipusatkan di Puskesmas Sawadadab, tadi kami juga sudah berkoneksi dengan Pak Sekda dan pengurus Puskesmas, ada 14, ya 3 selamat, 11nya, 3 selamat, 11 meninggal dunia. Bagi masyarakat yang merasa kehilangan kerabat atau keluarga tidak perlu mencari ke lokasi karena sangat berbahaya. Lebih baik langsung mendatangi posar gabungan yang berlokasi di SMA Negeri 1 Cimanggung untuk melihat data atau melaporkannya ke petugas. Diki Guntara, Bandung TV